Pak Ruk, tiap hari lo kudu nyetor uang hasil kotak amal ke Jibo Ibu. Nanti biar Jibo Ibu menghitungin. Perkara makan lo sama anak buah lo, ya ngurusin nanti Bu Rosman nih. Yeh, sesuai dengan hari kerja lo. Itu gitu tuh Jibo Ibu ya, sepakatan ya. Betul Bang Avoy. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Avoy ya. Bang Avoy sudah memberikan anak kesempatan untuk tetap menjadi bagian dari pasar Genjing ini. Dengan cara mengurus kemakmuran, musyola. Duh, 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 duh. Gue dapal. Lo inget nih Pak Ruk. Lo itu dikasih makan, bukan di gaji. Gak ada juntrungannya tuh ngurus masjid di gaji tuh gak ada Ketika lu ngurus masjid yang gaji tuh Allah Bang Apoi Ana tau betul soal itu Dan Ana pun yakin Dalam hati Antum juga Antum tau pikiran Ana Kalau Ana melakukan ini semua bukan karena mengharapkan Sesuatu Ana lakukan ini semua karena Allah 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 Semata Bang Apoi Tapi Kalau memang dari pasar genjing memberikan Ana konsumsi Insentif, uang makan atau semacamnya Ya gimana ya Kalau Ana tolak Nanti Ana disangka sombong Odeh Udeh Udah apa lagi Kaudekur ada urusan lu pergi dah Tak Jelas Alapuh Bang Afoy, ada satu hal lagi yang anak mau tanyakan sama Antum. Ini apa loh. Ini tidak ada hubungannya dengan kontak amal. Benar gak Bang Afoy? Teman Antum yang mantan anak bang itu tuh. Dia mengajar ngaji di pasar makhluk. Ini dia. Jujur ya, anak cuma cerita sedikit kisah hidup anak sama Antum nih. Anak gak tahu ya Bang Afoyah. Dari dulu anak sering banget dapat petunjuk. Anak sering banget dapat sesuatu yang membuat anak harus memencahkan misteri itu. Betul gak Bang Afoyah? Iya, dia emang jadi pasar makhluk. Bang Afoyah. Ya Allah. Petunjuk yang Ana dapatkan betul lagi, betul lagi. Betul-betul ya, kias ya. Waalaikom. Ana selalu mendapatkan. Waalaikumsalam. Baik. Saya serahkan barangnya. Ini uang ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu datang, Jad. Ada apa toh? Terima kasih. Terima kasih. Jad, kamu masih mau gak temanin saya akir sama Pak Yusuf? Memangnya Pak Yusuf sudah ada di rumahnya. Saya gak mau bulat-balik. Tok, lebih baik kamu tanya dulu sama Habibah. Pastiin. Sudah selesai urusannya emang Pak Ruk. Karena itu gak ada urusan ya. Saya masuk ya. Halibah-balik. 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 Tidak apa yang mau ada urusan emang Mente? Mada suku. Pas depan surat. Lu jadi orang ge'eran ya. Eh, lu jangan ngerasa diri lu itu jadi orang penting. Yang pengen kita pikirin. Yang pengen kita urusin. Eh, siapa yang lu? Mendingan sekarang lu pergi. Goh, goh. Goh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Alhamdulillah. Anda tidak dilahirkan sebagai orang yang seulah adab kayak Antum ya. Antum tahu gak sih? Oh, seseorang itu dinilai dari tata kerama dan kesopan santunannya. Bahasa pesantrennya itu ahlak. Jadi, jagalah, jagalah, jagalah ahlak Antum. Eh, maksud itu apa? Lihat tuh anak buah Antum, tuh Antum yang gak berahlak. Lihat tuh, matanya. Lihat yang gorengan tuh. Fokus tuh, gak gorengan. Matanya gak kemana-mana, gorengan doang. Irman, ini gorengan-gorengan sedekah. Kalau Antum udah ambil sekali, Antum gak boleh ambil lagi. Ingat, banyak orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan Antum. Antum ini aduh, jangan bikin Anda malu dong. Bikin hayak aja. Alah, aku Bang Haji maafin anak buah Ana ya. Nanti Anda kasih ilmu lebih banyak lagi dan lebih beradab. Gimana anak buah, gimana bosnya? Man, kalau mau ambil aja. Ambil kalau gak punya ahlak, man. Ambil. Syup, syup gak. Ana gak minta loh. Ana gak minta gak apa. Dasarnya rejeki Ana, tetap aja ngejar-ngejar Ana. Iya, tapi kan itu gorengan sedekah. Buat fakir miskin. Pakir gorengan. Kalau mau ambil, ambil. Lihat kan? Lihat gak? Untuk fakir miskin. Takkan lari gunung dikejar. Kalau memang Rizki, dia akan mengejar. Gorengan sedekah. Yang lapar, yang lapar. Yang aus, yang aus. Yang gorengan, gorengan. Rizki itu biar sudah mutar-mutar. Tapi tetap mengejar orang yang dituju. Hati-hati, berbicara. Alat harus dijaga. Kalau tidak mau, kurang ajak. Yang lapar, yang lapar. Yang aus, yang aus. Kasian, kasian. Mantan kaki lima ya. Pengalaman dulu gak bisa hilang. Yang lapar, yang lapar. Alapu, makasih banyak Bang Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang laus, yang laus, yang laus. Yang laus, jangan lebar. Ya, yang elah. Lihatnya makan juga ya. Aduh. Komik silatnya belum ada. Kapan biasanya ada lagi Bang? Gak tahu tuh. Ini aja, nanti kalau ada, saya kabari lah. Oke. Tapi, Abang masih nyimpan nomor HP saya kan? Masih lah. Sorry ya. Iya Bang, permisi ya. Iya, iya, iya. Iya. Wah, hampir juhur. Tom. Iya Bang. Terang. Iya Bang. Ntar lagi juhur, jangan lupa. Sholat. Woi, sholat, ntar lagi. Mau sholat lagi Bang? Yuh. Siap, siap, siap. Iya, iya, nerang, nerang. Sholat, nerang. Sholat. Jiko, jiko. Sholat, jiko. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ingat. Sholat, nerang. Iya, iya, iya. Sholat, sholat. Endang. Sholat, sholat. Sholat, jangan lupa. Bang, kita sholatnya berdua doang nih. Ya, gak apa-apa. Sudah, iqomah. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaduqomah tisholat, qaduqomah tisholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ilallah. Kamu kenapa mulak-balik gitu? Ini saya bingung nih Bang. Kalau sholat berdua ini, Saya di mana nih? Jin. Pak, Pak. Pak, tunggu Pak, Pak. Mudur, Pak. Mundur lagi, mundur lagi. Barisannya rapetin. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bentar, aku jatuh. Jadi ya tugas besok kesana siapa? Jangan gue deh. Suasana lagi belum adem. Lu aja, Tom. Lu nyerah, lu. Cemen banget. Lu baru degituin aja, lu nyerah. Lu adem, Tom. Jadi intinya siapai, siapai. Lu. Kalau lu sih oke-oke aja, Pony. Saya juga oke. Allahu Bang Afoy. Bukan maksud Ana untuk seuladab atau tidak sopan kepada Antun. Eh, Faruk, Faruk. Udah deh, gak usah. Allahu, Allahu, Allahu. Lu kebanyakan muter-muter. Langsung aja. Mau apaan? Kenapa ya? Ada masalah apa ya? Allahu Bang Afoy. Ana bukan bicara sama Antun. Tapi Ana bicara sama Bang Afoy. Oh iya, iya, iya. Eh, Faruk, di wajib lu ada apaan tuh? Oh, ternyata hati lu ngomong sih. Eh, lanjut. Astagfirullah. Lagi-lagi. Alah, puh Bang Afoy. Enggak, temen Antun suka lu. Iya. Bang, demen. Lanjut. Yah, yah. Alah, puh Bang Afoy. Jadi begini, tadi Ana tidak sengaja kebetulan lewat. Dan Ana mendengar katanya Antun semakin lama semakin sibuk ya mengurus pasar makmur. Ya, Ana tahu keadaan Antun itu kan juga mengurus pasar kesayangan kita. Pasar genjing syariah mengurus kios-kiosnya, pedagang-pedagangnya, segala aturan yang ada, mengawasi semua kegiatannya. Itu adalah tanggung jawab Antun. Sangatlah berat. Nah, karena itu Ana, jiwa Ana tuh rasanya kok terpanggil ya untuk menolong Antun. Ana tuh jujur, Ana paling gak bisa loh Bang Afoy kalau ngeliat Antun tuh repot, keteteran, kesusahan. Nah, maka dari itu, dengan segala keridoan hati Antun yang ada di paling dalam, Ana menawarkan diri Ana untuk membantu Antun mengurus pasar makmur. Kalau boleh, Ana mengajar di pasar makmur. Emang kamu udah tahu pasar makmur kayak gimana?